Pemerintah Kota Jambi saat ini terus melakukan vaksinasi secara bertahap setelah tenaga kesehatan yang mencapai 91 persen. Kini tahap kedua vaksin dilakukan untuk pelayanan publik dan lansia yang tahap awal ini berjumlah 24.100 orang. Gadis kesehatan Kota Jambi Ida Yuliyati mengatakan di tahap selanjutnya vaksinasi dilakukan untuk masyarakat umum yang diperkirakan bulan April mendatang, termasuk 600 orang atlet Kota Jambi yang akan getipor prov. Ida mengatakan nantinya para atlet ini akan divaksin secara serentak dengan masyarakat umum. Vaksinasi tersebut akan dipusatkan di seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kota Jambi. Ida menambahkan tidak menutup kemungkinan tenaga kesehatan harus lebih aktif menjemput bola dengan mendatangi masyarakat dengan cara turun ke lapangan, agar vaksinasi dapat tercapai 100 persen. Semua, nanti juga itu termasuk bulan 4, itu sudah masuk ke masyarakat rentan. Jadi digabung atau ke masyarakat? Mungkin kita pisahkan. Kita kerjakan secara masal. Jadi sekarang kalau untuk puskesmas itu harus aktif. Bisa ke lapangan, bisa di puskesmas. Tapi kalau masyarakat tetap mengerjakan di masyarakat.